Kita ke Kabupaten Tanah Bumbu. Desa Banjarsari, Kecamatan Asana, Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan kunjungan tim penilai evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan pekan lalu. Desa tersebut dinilai untuk keikusertaan dalam lomba desa tingkat provinsi mewakili Kabupaten Tanah Bumbu. Perlombaan tingkat Provinsi Kalsel dengan mengangkat tema Desa dan Kelurahan Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh. dilaksanakan juga di Kabupaten Tanah Bumbu. Pekan lalu tim penilai evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan sambangi Desa Banjarsari, Kecamatan Asana didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Samsir dan Kepala Desa A.F. Saipudin. Kunjungan ini disambut antusias masyarakat dengan persembahan tarian selamat datang yang merupakan salah satu kearifan lokal desa tersebut. Desa Banjarsari sendiri adalah wakil Kabupaten Tanah Bumbu pada lomba desa tingkat Provinsi Kalsel tahun 2022 dan masuk tiga besar nominasi sehingga tim penilai melakukan kunjungan lapangan untuk melaksanakan penilaian. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanah Bumbu, Desa Banjarsari akan bersaing dengan dua desa lainnya yang masuk penilaian tiga besar yakni Desa Karangintan, Kabupaten Banjar dan Desa Tanta Kabupaten Tabalo. Ia berharap Desa Banjarsari memenangi lomba ini sehingga dapat memberikan semangat dan motivasi bagi desa lainnya untuk terus berinovasi. Tujuan dilaksanakan penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana desa mampu implementasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.